Ia harus diselidiki, harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan, ya harus diproses hukum lagi. Saat ini 12 NP tersebut sudah diamankan di Bain Dalkambolri, tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Bain Dalkambolri. Ada dugaan bahwa orang percayaan menteri pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal kementerian pertanian, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Pak Menteri akhirnya kembali pulang. Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpu kembali ke tanah air Rabu malam 4 Oktober 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan pada tanggal 28 September 2023 pukul 16.00 WIB hingga tanggal 29 September 2023 pukul 24 lebih 11 menit. Sebelumnya, penggeledahan juga dilakukan di kantor Kementerian Pertanian. Ahmad Syahroni Bendahara Umum Partai Nasdem membantah. Syahrul menghilang setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya. Seolah-olah yang disampaikan oleh Womentan hilang lah, itu enggak benar. Bahwa kan kita ini kadang handphone suka ketinggalan lah, atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah itulah yang menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi setelah penggeledahan mungkin dia dapat informasi dan akhirnya ya kita maklumin bahwa stres sekali. Jadi, kambuh prostatnya. Nah, mungkin dia berobat untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk menyembuhkan prostatnya dia. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Mentan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tertanggal 26 September 2023 seperti tercantum dalam surat yang sempat beredar. Surat pemberitahuan tersangka tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 29 September 2023. Pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK ada Pasal 44, kemudian KUHAP juga dipakai dalam hukum acaranya begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti, pasti kami akan umumkan. Dugaan kasus korupsi yang menimpas Syahrul Yassin Limpo terkait dengan tiga tuduhan. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan pemerasan, dugaan gratifikasi, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, menurut kami antara pemerasan gratifikasi itu satu, sebelas dua belas mbak. Orang melakukan pemerasan supaya tidak peras bergratifikasi, yang menyangkut kaitan jabatannya. Begitu terkumpulnya dana terhadap pemerasan gratifikasi, supaya tidak terlihat diadakan suatu pencucian uang. Ini merupakan satu perangkaian. Oleh karena itu dalam seperti ini, idealnya memang satu pasal nanti yaitu dakwaan komulatif. KPK telah mengantongi beberapa nama lain yang terlibat dalam kasus ini. KPK melanjutkan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan. Tak hanya rumah dinas Sangmentan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, rumah pribadi Syahrul di Makassar pun turut digeledah. Hasil penggeledahan KPK mengejutkan banyak pihak. Terdapat uang 30 miliar rupiah, sejumlah dokumen, dan 12 pucuk senjata dari berbagai jenis. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menduga uang tersebut terkait dalam praktik korupsi yang dilakukan. Tetapi memang dari awal yang mengemuka adalah adanya dugaan permintaan setorang dari berbagai level jabatan dari bawah hingga atas di internal kementerian petanian, apalagi jika mereka mau melakukan promosi jabatan untuk menduduki pos-pos jabatan yang strategis. Ternyata diduga, kuat ada dugaan bahwa orang percayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal kementerian pertanian kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana dengan 12 pucuk senjata yang juga ditemukan di rumah dinas Mentan, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan? Kalau tak betul ada CNP, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah. Tidak di Jakarta, tentunya terkait temuan yang ada dalam proses pengelidahan di Maksud. Polda Metro Jaya memberi konfirmasi bahwa senjata api dari berbagai jenis tersebut memang dititipkan KPK kepada Polda Metro Jaya. Posisi terkini, senjata tersebut dalam penyelidikan mendalam di Kabah Intel Kampolri. Saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Baik Intel Kampolri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baik Intel Kampolri. Kemudian saat ini penyelidikan, ingat ya ini masih penyelidikan, penyelidikan saat ini ditangani oleh Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Kampolri. Polisi mendalami dasar kepemilikan 12 senjata tersebut. Menkopul Hukam Maksud MD angkat bicara soal kepemilikan senjata di rumah dinas seorang menteri. Ya harus diselidiki, harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Publik menunggu banyak jawaban dari otoritas resmi, mengapa seorang menteri dapat memiliki uang tunai miliaran di rumah dinasnya? Apa pula perlunya? Menyimpan banyak senjata di rumah dinas yang jelas-jelas dibiayai negara. Apa yang sedang terjadi? Sebagai sebuah kejahatan luar biasa, pendugaan tindak pidana korupsi harus ditangani dengan hati-hati dan cermat. Kesalahan pada dakwaan untuk seorang koruptor hanya akan menjadi hiasan dinding di dalam rumah yang tak terawat. Karena digerogoti rayap-rayap korupsi yang nihil manfaat.